Baik, terus bersama dengan Denda Marah-Marah, Reni istrinya Dea, Tia Aristia juga ya. Tadi kan dia cerita bahwa dari 2018 mulai viral, akhirnya dia menekuni dan akhirnya full time menjadi konten kreator, bisa beli mobil secara cash salah satunya ya. Ini komen netizen, coba kita lihat komen netizen bunyinya. Lupa deh yang udah kerja banting tulang, jangan nyerah ya, lihat orang marah-marah bisa beli mobil. Yang berikutnya, modal marah-marah doang bisa beli mobil, gue kerja keras pake kuda dari subuh ke tubuh gelap, cuma dapet tipes. Rajas berikutnya, berkah marah-marah yang konsisten, bisa beli mobil baru, kisih-kisih, mantep Bang Jada, keep angry. Tapi kita perlu tahu ya, ini kan jadi konten kreator kan kita gak tahu kerjanya tuh seperti apa sebetulnya, apa yang kamu lakukan per hari itu harus ngapain aja? Sebenarnya yang teman-teman yang belum tahu mungkin adalah ketika orang nanya, kan itu pertanyaannya memang lucu-lucu tuh kawan, tapi dibalik itu adalah aku tuh nulis, jadi ini pertanyaannya apa? Aku harus jawab apa supaya nanti dia punchline, supaya dia nanti pecah, itu aku harus tulis, nanti kurang deh, tulis lagi. Tulis lagi, tulis lagi. Nah setelah posting pun aku tuh punya kayak komit untuk tetap engage kan sama followers aku, jadi aku sediain waktu 1 jam setelah post untuk bales-balesin komen. Oke. Jadi tuh sampe aku ada beberapa followers yang aku akhirnya kenal karena dia tiap hari komen. Tiap hari komen. Tiap hari komen dan akhirnya ngobrol dan aku akhirnya sampe tuh fallback-fallbackin tuh mereka, jadi tuh aku bener-bener engage sama mereka. Jadi sekali video itu berapa kali diulang-ulang pernah berapa kali diulang? Yang sepuluh kali juga ada. Apalagi kalau misalkan itu dia endorsement kan. Nah endorsement itu kan dia harus pertanyaan, jawabannya lucu, nah dari jawaban lucu ini harus ada bridging ke produk. Itu tuh. Jadi aku ada pernah pertanyaan, Ultraman habis berantem dia terbang kemana? Terus aku jawab tuh marah-marah kan. Ya malah aku tau memang aku bapaknya Ultraman. Kenapa sama aku ditanya? Ultraman mungkin pergi dia mau belanja online. Masuk tuh produk. Masuk. Jago ya. Pake bajunya warna apa tuh? Iya. Nah tadi aku ketanya sama dia ya, yang paling nekat konten yang pernah kamu lihat dilakukan oleh Jeddah apa? Yang paling nekat ya itu sih sebenernya yang joget-joget diatas. Mikrolet itu? Mikrolet itu. Karena itu ada kayak lepas kancing ya? Iya dia lepas kancing, orang lagi rame banget kan. Terus itu di deket rel kereta gitu ya? Rel kereta, terus stasiun Kalibata, halte lagi ngetem. Jadi penumpang-penumpang yang turun dari kereta juga Mbak Ani gitu. Oke ini juga ada satu ini ya, foto-foto Jenda dan Mamanya gitu ya. Nih tuh. Dan ini katanya salah satu juga kamu mengucapkan terima kasih ke Mama. Karena beliau lah juga yang memotivasi kamu. Betul. Sampai akhirnya apa ya istilahnya bisa fokus juga ke dunia konten kreator ini. Ya bisa dibilang sebenernya Mama ini adalah titik balik bagaimana aku fokus di konten kreator. Jadi waktu itu Mama pernah sakit. Sakit satu tahun. Bener-bener yang cuma bisa di atas tempat tidur. Enggak bisa ngapa-ngapain aku yang ngurus sendiri karena aku tuh anak tunggal dan Mama sendiri membesarkan aku. Sampai aku akhirnya harus berhenti kerja. Berhenti kerja karena memang nggak bisa ditinggal si Mama tuh. Nyakitnya ada banyak waktu itu ada diabetes, ada jantung, ada saraf kejepit, ada lambung. Jadi dokter aja bingung untuk ngasih treatment obatnya. Nah jadi aku tuh pagi belanja, terus bikinin sarapan, terus ngasih minum obat, nemenin gitu. Tapi tetep pura-pura kerja dari rumah karena nggak mau Mama tau kalau aku udah berhenti kerja gitu. Nah saat aku pura-pura pergi itu aku mulai ngonten. Jadi sambil bikin konten pelan-pelan dan akhirnya berproses ya sampai sekarang. Jadi itu titik baliknya karena aku ngurus Mama. Berikutnya. Ya ada foto nih penikahan kalian. Dea. Kan ada pacaran udah lama banget kan? Udah. Dia juga udah ditolak berkali-kali gitu ya. Ini dukun bertindak atau gimana? Dia kalau ngeliat maksudnya gini, dukun juga nyerah kayaknya. Iya Dea. Apa yang membuat kamu akhirnya yakin? Dia serius dan inilah sosok yang akan mendampingi hidup kamu. Kalau dibilang akhirnya yakin nih maksudnya dari pas nembak buat pacaran Kak. Oh dari pacaran. Sampai ya pacaran sampai akhirnya kamu mau jadi istrinya gitu. Mau jadi istri. Apa ya dia itu yang aku liat. Yang jelas pekerja keras sih. Aku butuh itu. Buat jadi imam lah gitu ya. Terus dia ini pinter kan Kak. Wawasannya tuh luas sebenarnya menurut aku. Jadi aku butuh, aku suka ngobrol sama orang sebenarnya. Apalagi sesuatu yang banyak yang aku belum tau gitu. Nah aku tuh banyak tau dari dia. Sama dia selalu ada sih. Buat aku tuh stand by terus. Awww. Oh my god. Gak banget. Gak banget. Oke. Kan kontennya Q&A ya. Eh tiaristnya kita coba ya. Jawab kayak ala-ala dia gitu ya. Ngegas ya kan. Kita marah-marah nih. Gak ngaket lagi ke ala-ala. Coba kita mau denger kalau dia jawabnya gimana. Ada pertanyaan ya coba. Mbak Tia. Mbak Tia kan ya. Coba kita lihat pertanyaan buat siapa nih. Mbak Tia ya. Oke. Apa benar kalau geng cedol Arisan sekali dapat itu 400 juta. Kalau dapatnya segitu iruannya seorang bisa sekitar 30-40 jutaan dong. Jawab. Gimana nih jawabnya. Hahaha. Hahaha. Jawabnya. Jawabnya. Benar atau tidak. Benar atau tidak. Bapak 300 juta. Ya. Ya. Gak. Hahaha. Takut tapi sini dinamain sama grup temen-temen. Hahaha. Bingungnya dua. Satu bingung jauh pertanyaannya. Dua. Cara jauh pertanyaannya. Dua bingung. Hahaha. Eh ada pertanyaannya. Eh. Tapi kan kemarin. Vira emang lu namanya gitu. Terus dia bilang katanya mau buat renovasi kamarnya. Emang segituan. Ya kan teman-teman kalau buat sambil nabung-nabung. Oh iya. Oh iya. Kan itu kan. Iya benar itu jawabannya. Kan itu sambil nabung nabung. Iya kan. Berarti benar segitu. Ya aku gak ngomongin. Kalau memang benar segitu. Jangan temenan ya. Eh. Tidak sekali arisan segitu banget. Hahaha. Temenan temenan. Hahaha. Gak usah. Bahaya kali. Ini belum ngomongin belanjaannya nih mereka nih. Apa yang di check out. Aduh. Pusing. Gitu. Itu pergaulan yang bagus loh. Walaupun iurannya. Tahu gak kenapa dia gak mau jawab. Kenapa? Takut suami-suami temennya pada liat. Oh begitu arisan kalian rupanya itu. Tunggu-tung. Suami kamu tau gak? Tau lah. Hahaha. Hahaha. Jadi ini gitu. Iya. Ayo. Berikut siapa-siapa nih? Bang Jenda. Bang Jenda. Menari di atas penderitaan orang lain itu termasuk tarian daerah mana? Tolong jawab bang. Hahaha. Kalian ke taman mini pun kalian cari tuh tarian-tarian daerah. Gak ada menari di atas penderitaan orang lain. Kenapa jadi penderitaan? Gak ada banget mau menari. Aku gak pernah marah depan dia nih sebelumnya nih. Ini namanya anjungan derita ya gak? Ini memang pertanyaan buat dia bagus-bagus. Pertanyaan buat aku menari di atas penderitaan orang lain. Hahaha. Ini sebangsa itulah pertanyaan-pertanyaan yang sering kamu dapetin. Betul. Betul. Pertanyaannya kalau bahkan ditanyakan sama Kak Seto. Kak Seto pun gak sabar pas itu. Hahaha. Kak Seto pasti akan langsung parkur. Hahaha. Nggak. Kamu tuh drop kayak gitu tuh agak ada rasa pusing gak sih sesudahan gitu? Justru kalau sehari gak jawab begitu pusing aku. Oh gitu ya. Karena agak engage gak tinggi duitku kurang masuk. Itu. Ya ya ya. Oke. Baik kita nanti akan ini. Abis ini kita mengundang ada cowok-cowok ganteng. Oh ya. Ya itu. Laper kan, laper kan. Kita suruh mereka masak. That's right. Jadi kita cobain nanti. Kamu boleh. Mungkin ini bisa jadi konten selanjutnya ya. Masak sambil marah-marah. Marah-marahnya aja aku. Kalau masak nanti aku yang pusing nih. Nanti kita bareng-bareng. Kita lihat dulu profilnya Victor dan Alden berikut ini.